Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Bersama saya Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari. Meski harga Pertamax naik, warga di Merokai tetap rela mengantre lama. Tidak sesuai izin turis, warga Polandia ditangkap petugas imigrasi Jayapura. Senjata api kelompok kriminal bersenjata atau KKBD Pegudukan Bintang diduga dari helikopter TNI yang jatuh. Kenaikan harga BBM non-subsidi menyebabkan antrean kendaraan di 3 SBBU di Merokai hingga saat ini masih terus terjadi. Warga lebih memilih antre berjam-jam membeli Pertamax yang harganya sudah naik dibanding membeli BBM jenis Pertalite karena harus mengantre lebih lama lagi dan belum tentu dapat. Untuk mengantisipasi antrean panjang, pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani menambah pasokan Pertalite. Ini berhubungan dari dampaknya kenaikan BBM, Pertamax sama dex light, terus orang melarik ke Pertalite. Karena berhubungan Pertalite kan masih harganya Rp10.000, kalau untuk Pertamax sudah Rp14.300. Walaupun antri ya? Nah, walaupun antri, tapi ya itu sudah orang cari lebih yang harganya dibawa. Kenapa ada penambahan Pertalite? Karena ada penambahan, karena kita lihat dari kendaraan, karena antrian terlalu banyak, terus biasanya kita jual dari 1 jam, menjadi 2 jam atau 3 jam, selebihnya. Kalau antriannya panjang sampai berapa banyak Pak Alder? Kalau kita lihat kemarin, antrian itu dari sekitar ya, mungkin 2 kiloan atau 1 kilo lebih. Dan di sini dari SPBU, jalan apa itu Marta Dinata. Antrian kendaraan di SPBU di Merauke sudah terlihat sejak Senin malam. Antrian terjadi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM non-subsidi, jenis Pertamax, Pertaminadex, dan dex light. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas imigrasi kelas 1 Jaipura menangkap seorang warga Polandia di Kabupaten Sarmi, Papua, karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Warga asing tersebut bekerja meneliti peninggalan bersejarah Perang Dunia Kedua di Sarmi, padahal izin masuk ke Indonesia sebagai turis. Pria ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kata Sinti melakukan perjalanan menuju Kabupaten Sarmi. Kemudian berdasarkan informasi, saya akan intilkan Polres Sarmi bahwa warga negara atas nama Maret Kata Sinti telah berada di Kabupaten Sarmi pada hari Minggu. Setelah berkoordinasi antar kantor imigrasi Jaipura dan Polres Sarmi terkait keberadaan dan juga kegiatan orang asing tersebut untuk meneliti peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua yang dilakukan warga negara asing tersebut, maka WNA diambangkan sementara oleh Polres Sarmi untuk diserahkan ke pihak imigrasi Jaipura. Yang masuk di wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta tanggal 19 September 2023. Kata Saskimare, pernah dideportasi oleh imigrasi Manakuali dan dikenakan pencekalan selama 6 bulan. Petugas imigrasi akan menjatuhkan sanksi sesuai Undang-Undang Keimigrasian, yakni deportasi atau dipulangkan ke negaranya dan dicekal masuk ke Indonesia. Arthur melaporkan dari Kota Jaipura, Papua. Sopir truk dan mahasiswa selasa kemarin unjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya memprotes dugaan penghutan liar alias pungli oleh petugas dinas perhubungan atau Dishub Kota Sorong. Mereka menggelar mimbar bebas di gerbang kantor Gubernur Papua Barat Daya. Pengunjuk rasa menuduh petugas Dishub Kota Sorong sengaja menggelar razia, mencegat sopir truk yang memuat barang berlebihan, dan tidak menggunakan terpal, kemudian meminta uang damai 100 ribu hingga 200 ribu rupiah. Lalu ditangkap kita, minta istri kita, baru kadang langsung kita dibayar di tempat, mungkin 100 ribu waktu kita jalan. Terus, kalau kita waktu melawan, kita minta dia, kita tanya, gimana surat perintah? Dia bilang, kau kami melawan petugas. Bukan masalah melawan petugas, tapi kan kita tanya surat perintah karena kita juga punya hak untuk menanyakan surat itu. Kalau tidak ada surat itu, kenapa Bapak mesti tahan kita tiap hari di jalan seperti ini? Jadi kami merasa-rasa itu, makanya kami melaporkan kepada Bapak Sengaja untuk menutup kami, kami adakan aksi dini. Bapak itu siapa yang tahan Bapak dorong? Ada hukum-hukum terkait dari dinas perhubungan. Pakai baju dinas? Pakai baju dinas. Tapi mereka itu yang saya rasa-rasa itu kenapa suiting dari sehari Senin sampai hari Jumat? Itu suiting apa yang begitu? Kalau lantas saja tidak pernah ada suiting dari Senin sampai Jumat. Itu pun harus ada surat perintah, Pakai mereka bisa suiting. Pakai mereka ini kenapa dari hari Senin sampai hari Jumat? Di daerah-daerah mana biasa? Di daerah, di arteri, di rawa indah. Mintanya berapa? Mintanya berapa? Mintanya 200 kalau bayar di tempat, kalau kita melawan dia kasih naik harga lagi. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Darat Kota Sorong berjanji akan mengecek informasi punglih yang disampaikan sopir trok. Ada surat perintah tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melakukan fungsi pengawasan di lapangan terpakti dengan muatan gelence. Yang selama ini laporan daripada masyarakat bahwa ada galen gelence atau dokterik yang muat pasirnya tidak mengikuti dengan patal, terus jumbo. Jumbo, tempat kan sudah disitu perdimensi yang tidak perlu. Otomatis, apapun yang dikeluarkan masyarakat itu kan terkait dengan mobilitas yang mungkin akan berkibat patal bagi sisi pengundara Kota Dua terutama. Mungkin saat ini material yang mereka muat ini kan selalu berangkuran di jalan. Nah, sehingga itu menghambat pengguna jalan. Jadi intinya, kalau pun ada hal-hal seperti itu yang diindikasi bahwa atau kemudiannya sebenarnya bapak penelit, saya selalu Kepala Bidang Perhubungan Darat, saya akan melakukan inspeksifikasi kepada teman-teman semua, saya akan lakukan itu. Dan memang, kalau memang betul-betul itu ada kejadian yang terjadi, maka saya keuangan tindakan. Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan sopir truk dan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya, Topan melaporkan. Personel gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens beberapa waktu lalu menembak mati lima anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegudungan Bintang. Dalam operasi ini, Satgas juga menyita tiga senjata api serta ratusan butir amunisi. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan, ketiga senjata api dan ratusan butir amunisi ini, dua di antaranya merupakan senjata api organik personel Satgas Pamtas 725 Warwagi yang hilang pada tanggal 28 Juni 2019. Menurut Bayu, senjata tersebut hilang saat heli milik TNI Angkatan Darat jatuh di distrik Oskop. Senjata tersebut jenis SS2 dan pistol Browning jenis FN. Senjata api yang pertama ini merupakan senjata api jenis SS2 varian 3 dengan nomor seri 93-004-236. Ini diketahui bahwa senjata ini merupakan senjata organik yang berhasil diambil oleh kelompok KKB dari Satgas Pamtas 725 Farwagi yang hilang kontak pada tanggal 28 Juni 2019 yang lalu. Kita ketahui bersama bahwasannya waktu itu helikopter MI-1745 HA-5138 milik TNI AD hilang kontak di daerah Gunung Kotak. Sedangkan satu pucuk lagi merupakan senjata api laras panjang dengan teropong dan masih dalam proses identifikasi. Namun diduga kuat senjata api tersebut berasal dari Papua New Guinea yang dibeli pasukan KKB Pegubin pada awal tahun 2022. Sementara ratusan amunisi diduga kuat juga berasal dari sumber heli TNI Angkatan Darat. Sementara itu proses identifikasi terhadap lima jenazah KKB masih berlangsung. Namun mereka diduga anggota KKB pimpinan Ananias Atimimin. Kelompok ini pernah membunuh seorang perawat puskesmas Kiwirok. Menganiayang lima petugas puskesmas Kiwirok membantai tiga pengemudi ojek hingga membakar bank, puskesmas, dan fasilitas pemerintah lainnya pada tanggal 5 Desember 2022. Rian Tonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan.